Bapak-Ibu dan Selamat Kasih, Yesus tadi bersabda, Tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kalau kita perhatikan dengan baik, kata-kata ini diungkapkan oleh Yesus supaya ungkapan keprihatinannya terhadap orang banyak yang mengerumuninya, baik untuk mendengar ajarannya maupun yang mohon disembuhkan dari penyakit dan kelemahan-kelemahan mereka. Namun hidup mereka itu tampaknya tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka hanya menjadi pengikut saja, pengakum yang luar biasa. Bapak-Ibu dan Selamat Kasih, setiap orang Katolik yang telah dibaptis sangat diharapkan hidupnya mempunyai suatu tujuan, mempunyai suatu arah yang tertentu. Semua orang Katolik adalah seorang misionaris, harus berani menjadi pekerja Tuhan, sekaligus juga menjadi rekan kerja Tuhan yakni berani mewartakan tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran. Namun ironisnya, tidak banyak umat Katolik yang menyadari bahwa mereka itu adalah seorang misionaris. sehingga tidak aneh kalau melayani itu dianggap hanya membuang-buang waktu percuma dan sia-sia. Bahkan pernah saya bertanya pada seorang anak yang SD, nak, nanti mau nggak menjadi pastor? Jawabannya singkat, tidak mau. Jadi pastor itu susah, nggak bisa jadi kaya. Hidupnya hanya melayani orang lain terus. itu anak SD zaman sekarang, zaman milenial. Berbeda sekali pandangannya zaman sekarang dan zaman dulu. Sehingga anak kecil pun sudah beranggapan bahwa melayan itu percuma dan sia-sia. Bapak-Ibu dan Seorang Kasih, kita diajak untuk menjadi pekerja yang rela untuk membagikan kasih Allah. Pada masa pandemi ini, sekarang ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan kita. Selain begitu banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan secara medis, tapi juga banyak orang yang membutuhkan pertolongan-pertolongan yang lain, seperti misalnya tentang makanan dan sebagainya. yang sakit semakin banyak, yang sakit semakin banyak, tapi tenaga medis itu sangat kecil. Sungguh yang melayani tak sebanding dengan banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan. Padahal orang yang perlu itu bukannya habis persoalan-persoalan ini, tapi justru makin hari semakin bertambah. Sehingga dengan demikian sangat dibutuhkan orang-orang yang rela untuk memperbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau Tuhan mengajak supaya banyak orang mau menjadi pekerja yang membagikan kasihnya, itu tidak berarti bahwa orang itu diajak harus menjadi seorang rohaniwan atau rohaniwati, menjadi pastur dan sebagainya, tapi juga menjadi pekerja-pekerja di dalam bidang sosial, dan bahkan juga dipanggil untuk menjadi pendidik, guru, dan sebagainya. Sehingga kita tidak hanya membayangkan bahwa marah misionaris itu hanyalah orang-orang, yaitu para religius, tapi juga kita semua adalah seorang misionaris yang harus diutus mewartakan kebenaran dimanapun kita hidup dan bekerja sendiri. Bapak-Ibu dan Selanjutnya kasih, yang terpenting yaitu supaya orang yang terketuk hatinya untuk menjadi pekerja cinta kasih Tuhan, lebih dulu menuai kasih Tuhan itu sendiri di dalam hidupnya. Kalau dia tidak pernah mengalami kasih Allah dalam hidupnya, dia pun juga akan sulit membagikan kasih Allah itu kepada sesama manusia. Orang-orang yang tersentuh kasih Allah, dia akan berkobar-kobar dan berani membagikan kasih yang telah dia terima dalam hidupnya kepada sesama manusia. Kasih Tuhan tak pernah habis. Bahkan semakin banyak orang menuai kasih Tuhan, maka akan semakin melimpah kasihnya yang dicurahkan kepada kita masing-masing. kunci dari pelayanan kasih adalah sikap peduli terhadap orang lain. Tanpa kepedulian, tak mungkin kita dapat merasakan penderitaan sesama manusia. Justru dengan sikap peduli inilah, maka tadi di dalam ini dikatakan, Yesus tergerak hatinya. Apakah kita pada zaman sekarang ini juga mudah tergerak hati kita ketika kita melihat orang yang sengsara, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Ada banyak orang yang nampaknya bisa membantu banyak harta yang dimilikinya, tapi belum tentu dia tersentuh dengan orang-orang yang menderita. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil bukan hanya menjadi pengagum Yesus karena kehebatannya, tapi kita dipanggil untuk menjadi pengikutnya, bekerja bersama dia untuk menolong orang-orang yang sengsengu membutuhkan pertolongan kita. Dan itu tersebar ada di sekitar kita begitu banyak sekali. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah masih tergerak hati kita untuk sesama yang menderita? Masih adakah ruang di dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita? Semoga Yesus yang mudah tergerak hatinya mengajak kita, menuntun kita, membuka hati kita, kita pun juga diajak tergerak hati kita untuk sesama manusia. tergerak hati kita.